Pernikahan adalah ibadah terpanjang Karena dalam perjalanan pernikahan Kita mesti merundukkan ego kita Bahwa kita hanyalah hambanya Allah Ngeliat pasangan gak sesuai Allah milikmu Semakin sadar bahwa kita ini cuman hamba Ngeliat anak gak sesuai Milikmu ya Kalau kita berpikir menikah untuk bahagia Selamat datang di dunia ting yang penuh Penderitaan katanya Tapi kalau kita sadar Sadar bahwa langit dan bumi ini ada yang ngatur Sadar bahwa semuanya udah diatur Semua Allah lebih relax Lebih mudah khusyuknya Pahami bahwa Saat ini Beliau lah yang sedang dipasangkan dengan Anda Beliau lah yang terbaik Yang Allah kasih untuk Anda Dan bisa jadi beliau pun sedang Struggle dengan luka batinnya Bukankah justru seharusnya kita Menjadi rumah untuk memeluknya Pada dasarnya setiap manusia baik Fitrahnya baik Mereka pun tidak ingin di kondisi itu Bener Dan betapa maha baiknya Allah Yang masih terus-menerus merangkul kita Merangkul kita Merangkul kita Sampai suatu saat nanti Kita bisa memaknai perjalanan ini Dengan hikmah-hikmah yang baik Sampai jumpa di video selanjutnya